Pembangunan gedung fase 7 pasaraya akan segera rampung. Pusat perbelanjaan semi-modern tersebut ditargetkan akan selesai pada akhir September atau awal Oktober mendatang. Pihak kontraktor PT. Adi Persada Gedung atau APK pun optimis. Pengerjaan akan selesai sesuai dengan yang dicatualkan. Pasalnya, presentasi pengerjaan kini telah sekitar 96%. Project Manager PT. APG Eko Wahyudi menyampaikan, gedung sendiri telah bisa difungsikan. Sementara fokus pengerjaan fokus pada landscape gedung serta kelengkapan serana pendukung lainnya. Dengan presentasi pengerjaan yang tersisa hanya 4%. Jelah akhir September, sisa pengerjaan tersebut akan dikebut. Pantauan di lokasi proses masih berlangsung. Gedung ini memiliki 4 lantai dengan 304 kiosk dan 650 lapak. Mengadopsi konsep semi-modern, gedung tersebut juga memiliki eskalator dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Jadi pada tanggal 8 September kemarin kami untuk progres pelaksanaan di lapangan sudah mencapai 96%. Tetapi nanti sampai dengan akhir September ini kami menyisakan 4% ini insya Allah bisa dirampukan semuanya sampai dengan nanti siap di awal Oktober. Itu fokus pengerjaan di area mana saja Pak? Untuk fokus pekerjaan kami di dalam gedung didetik dengan pekerjaan di periper dan pengecatan. Sehingga untuk yang pekerjaan sisanya itu adalah pekerjaan di landscape dan infra. Yang setelah sisa tadi saya sampaikan 3-4%an. Harapannya nanti selama 3 minggu ke depan kami bisa menyelesaikan semuanya itu. Tuntas sampai dengan 100% seperti itu. Artinya untuk kiosk dan apa-apa itu sudah rampung semua? Sudah Pak, sudah sudah selesai. Berarti itu bagian dalam apa lagi Pak segmen yang tengah dikerjakan? Kalau untuk bagian dalam kami tinggal meripari-riperasi saja Pak. Jadi untuk secara berfungsi yang gedung sudah berfungsi. Jadi kami untuk di dalam gedung tinggal untuk perampian-perampian saja. Gedung fase 7 digadang-gadang sebagai solusi kesembrautan di pasar raya. Selain akan ditempati oleh pedagang fase 7, juga direncanakan dihuni oleh PKL Pasar Raya Barat. Yang saat ini masih banyak menempati badan jalan dan lokasi penampungan sementara. Kepala Bidang Sarana dan Distribusi Dinas Perdagangan Kota Padang Zahirwan mengatakan, sebagai tahapan pemindahan pedagang ke fase 7, Dinas Perdagangan telah memulai proses pendataan, verifikasi dan validasi data pedagang. Yang memastikan pedagang akan menempati fase 7 adalah yang memiliki kartu kuning atau tepat sasaran. Untuk progres memasukkan pedagang, kita punya langkah-langkah sebelum proyek inisiasi, kita telah melakukan pendataan, pendidikasi data sesuai dengan kartu kepemilikan masing-masing. Itu kita aplikasi, atau kalau ada yang tidak sesuai, kita aplikasi langsung. Kalau dia telah meninggal orang tuanya, atau dia ambil hak, atau hilang kartu kuning, kita ketentuan yang disarakan oleh Dinas Perdagangan. Artinya proses perifikasi telah berjalan atau akan berjalan? Sudah berjalan. Tapi setelah berjalan, kita akan komunikasi sama pengurus. Pengurus kita kasih pemenang dalam kontrol emas pedagangan bahwa yang akan dimasukkan jelas-jelas orang yang memiliki kartu kuning.